Bawaslu Kota Depok bersama Pol PP dan Satlantas Kota Depok menurunkan sejumlah alat peraga kampanye yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Penertiban dilakukan di sejumlah jalan utama Kota Depok. Beberapa alat peraga kampanye yang dianggap berpotensi membahayakan pengendara pun dicopot petugas. Bawaslu telah melayangkan surat kepada partai politik untuk memperhatikan pemasangan APK agar tidak membahayakan orang lain. Bawaslu RI memerintahkan jajaran Bawaslu seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga kampanye. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengimbau para peserta pemilu agar tertib dalam pemasangan spanduk dan alat peraga lain. Bawaslu juga akan menertibkan alat peraga kampanye yang membahayakan pengguna jalan hingga mengakibatkan kecelakaan. Sekarang hari ini akan merintahkan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota dan Provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga bekerja sama, koordinasi dengan Satp PPP. Karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban sehingga kemudian perlu jadi perhatian kita bersama. Kami akan mengingatkan KPU juga untuk juga mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga. Komisi Pemilihan Umum menetapkan kampanye akbar Pilpres 2024. Kampanye akbar dimulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Sementara lokasi kampanye akbar dapat digelar di lapangan, stadion, dan alun-alun. Sedangkan durasi kampanye akbar dimulai pukul 9 pagi hingga 6 sore waktu setempat. Untuk perbuatan yang dilarang selama kampanye, antara lain menghina seseorang, agama, suku, dan ras, mengganggu ketertiban umum, dan menjanjikan memberi uang kepada peserta kampanye. Terima kasih telah menonton!